Respek berkelas Martin Paez langsung meminta maaf usai sempat blunder lawan Arab Saudi Paez akhirnya melakoni debut bareng squad Garuda kalah menghadapi Arab Saudi di matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat Pada laga di King Abdullah Sport City Stadium itu, Paez sudah unjuk aksi di menit-menit awal ketika melakukan krauftern di kotak penalti saat ditekan pemain lawan Meski tampil heroik, Paez juga membuat kesalahan Blunder dibuat Paez saat dia terlalu lama menguasai bola di menit ke-77 sehingga bola diserobot tiras al-buraikan Paez mau tak mau melanggar buraikan dan berujung penalti Paez membayar lunas dengan membendung bola sepakan Salem al-Dawsari yang mengarah ke sisi kiri Paez tidak terkecoh al-Dawsari yang sempat berhenti sebelum menendang, dan tetap berdiri untuk menepis Seusai pertandingan, Paez langsung meminta maaf kepada publik Saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada rekan-rekan satu tim, staff pelatih, dan semua pendukung kami atas kesalahan yang saya buat di laga ini Kata Paez Pasca Laga Saya tahu bahwa blunder tersebut bisa saja mengubah hasil pertandingan, dan saya sangat menyesal atas dampaknya Saya berjanji untuk belajar dari kesalahan ini dan bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak akan terulang, tambahnya Timnas Vietnam tenggelam dalam nestapa usai di bantai Rusia di laga uji coba yang tidak termasuk FIFA Match Day pada Kamis, 5 September 2024, malam waktu Indonesia Barat Vietnam mencoba mengeberak di menit awal pertandingan, namun justru mereka yang selalu tertekan dengan serangan-serangan pemain Rusia Gawang The Golden Star Warriors kawalan Dang Van Lam pun hanya mampu bertahan dari gempuran hingga menit ke-24 sebelum terbobol Dalar Kuziaev sukses menjebol gawang Vietnam lewat tandukan, memanfaatkan umpan terukur dari Tamerlan Musayev Dang Van Lam sempat mencoba memutus aliran bola, sayangnya pergerakan keeper Vietnam keturunan Rusia kalah cepat dari pemain lawan Serangan Vietnam kelini bertahan Rusia pun seperti tak terasa, hanya sekali melakukan tembakan dan tidak mengarah tepat ke gawang Sorot kamera ke Andrei Lunyov selaku keeper Rusia pun sangat jarang terlihat, penjaga gawang Dinamo Moscow seperti menikmati kesendirian Di babak pertama, Rusia total melesakan 4 tembakan tepat mengarah ke gawang berbanding 0 dengan Vietnam Skuad asuhan Kim Sang S.I.K. benar-benar diobok-obok pemain Rusia selama pertandingan babak pertama berjalan Rusia berhasil mendapatkan gol kedua di menit ke-61, tanpa usaha mencetak gol dan hanya membiarkan pemain Vietnam melakukan kesalahan Niat bakpas Fu Fan Tan berbuah petaka setelah Dang Van Lam gagal menyapu bola, mungkin karena lapangan tidak rata membuat laju bola tak sempurna Gawang tuan rumah kembali terbobol di menit ke-76, serangan apik Rusia dari sisi kiri pertahanan lawan dituntaskan dengan tenang oleh temerlan Musaya Satu menit berselang, Vietnam baru mencatat tembakan mengarah tepat ke gawang yang mudah diamankan Andrei Lunyov Tak ada lagi gol tercipta hingga menit ke-90, 3 menit tambahan juga berlalu begitu cepat untuk Vietnam Pertandingan pun berakhir, kekalahan telak harus ditelan Vietnam dari Rusia dengan skor akhir 0-3 Nestapa Vietnam yang berusaha mengangkat maruah sepak bola level tim Nas Susah payah mendatangkan Rusia sebagai lawan tak berbanding lurus dengan ekspektasi FIFA memberikan konfirmasi bahwa pencetak gol tim Nas Indonesia ke gawang Arab Saudi dicetak oleh Ragnar Oratmangohen Sebelumnya ada informasi bahwa gol tim Nas Indonesia ke gawang Arab Saudi dicetak oleh Sandy Walsh Kedua tim sama kuat dengan skor imbang 1-1 Tim Nas Indonesia mencetak gol terlebih dahulu ke gawang Arab Saudi pada menit ke-19 Gol bermula dari serangan balik cepat skuad Garuda dari sektor kiri pertahanan Arab Saudi Witan Sulaiman mencoba menggiring gol dan langsung memberikan umpan kepada Ragnar Oratmangohen Berdiri di dalam kotak penalti Arab Saudi, Ragnar Oratmangohen terlihat kesulitan untuk mengumpan kerekannya Pemain keturunan itu memutuskan untuk melepaskan tendangan keras ke arah gawang Arab Saudi Tiba-tiba arah bola itu berbelok setelah mengenai Sandy Walsh Bola pun akhirnya masuk ke gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Oais Akun Instagram Tim Nas Indonesia mengupload foto Sandy Walsh sebagai pencetak gol ke gawang Arab Saudi Pecinta sepak bola Indonesia juga menilai bahwa gol itu dicetak oleh Sandy Walsh Namun ternyata pemikiran itu salah Tifa menetapkan bahwa gol tersebut milik Ragnar Oratmangohen Akun Instagram Tim Nas Indonesia pun membenarkan itu melalui komentar diundahannya Meski begitu, akun Instagram Tim Nas Indonesia tidak mengganti foto Sandy Walsh dengan Ragnar Oratmangohen Tifa konfirmasi gol milik Ragnar Oratmangohen, tulis akun Instagram Tim Nas Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!